Menegangkan, begini kronologi batalnya Ronaldo ke Manchester City. Kabar kembalinya Cristiano Ronaldo ke Manchester United tampaknya menjadi sebuah hal yang sangat mengejutkan di bursa transfer musim panas 2021. Banyak pihak terutama pendukung Manchester United sangat antusias mendengar kabar bergabungnya pemain dengan julukan CR7 tersebut. MU telah mengumumkan bahwa mereka sudah resmi mendapatkan Cristiano Ronaldo dari Juventus pada hari Jumat tanggal 27 Agustus. Meski begitu, Ronaldo harus menjalani tes medis terlebih dahulu untuk melengkapi kepindahannya ke tim berjuluk Setan Merah tersebut. Kepindahan Ronaldo ke MU sangat mengejutkan, sebab sebelumnya Cristiano Ronaldo digadang-gadang akan pindah ke Manchester City. Lantas bagaimana kronologi kepindahan Cristiano Ronaldo? Hari Kamis tanggal 26 Agustus, pada siang hari tepatnya pukul 11.00 CAT, atau waktu setempat agensi R7, Joss Mendes meninggalkan kamar hotelnya di Turin. Agensi R7, Joss Mendes meninggalkan kamar hotelnya di Turin, Italia untuk membicarakan masa depan kliennya, yang tidak lain adalah Cristiano Ronaldo. Lalu pada 12.30 CAT, manajemen Juventus melakukan pertemuan dengan Joss Mendes. Selanjutnya pada pukul 13.55, Juventus memastikan dan menegaskan tidak akan melepas Cristiano Ronaldo secara bebas transfer. Pada sore harinya, pukul 17.30, Joss Mendes dilaporkan mendarat di Paris, Perancis untuk bernegosiasi dengan Paris Saint-Germain dan membicarakan Cristiano Ronaldo. Pada sore itu, kabarnya juga ada perwakilan Manchester City untuk menemui Mendes. Pada pukul 17.56, media Correre de la Sport melaporkan bahwa ada pembicaraan Cristiano Ronaldo dengan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, yang membicarakan Perancis R7 di Etihad pada musim depan. Pada malam harinya, tepatnya pada pukul 20.00 lebih 23.00 CAT atau waktu setempat, PSG atau PSG dipastikan mundur dari perburuan mendapatkan Cristiano Ronaldo. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden PSG, Nasir Al-Khilafi melalui Benz Sport. Selanjutnya kepergian Cristiano Ronaldo dari Turin, Italia kian dekat. Samega Bintang akan melakukan kontak dengan Manchester City pada pukul 22.00 lebih 11.00 CAT dan langsung mengosongkan lokernya di Juventus pada pukul 23.00 lebih 12.00 CAT atau waktu setempat. Hari Jumat 27 Agustus pada pagi hari tepatnya pukul 9.00 lebih 57.00, Cristiano Ronaldo terlihat mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya di Juventus. Hal itu dilakukan sebelum sesi latihan berlangsung. Lalu pada pukul 11.00, Ronaldo tidak terlihat pada sesi latihan Juventus. Siang harinya pukul 13.00 lebih 50.00, Massimiliano Allegri memantapkan kepergian Ronaldo dari Turin. Ia mengabarkan bahwa sang pemain benar-benar akan hengkang dari Juventus. Pada pukul 14.00 lebih 32.00, Ronaldo meninggalkan Turin melalui Bandara Internasional Castelli Turin dengan pesawat jet pribadinya. Mengetahui hal tersebut, pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer langsung menaruh minat pada sang pemain. Tepatnya pada pukul 15.00 lebih 2.00, Solskjaer mengatakan dalam konferensi persnya jika Ronaldo mau, dirinya tahu kami selalu tersedia di sini. Demikian kata Solskjaer. Pada sore harinya tepat pukul 15.00 lebih 42.00, wartawan BBC Internasional Simon Stone melaporkan bahwa Manchester City tiba-tiba mundur dari perburuan CR7. Fakta di atas praktis memberi harapan palsu atau PHP bagi fans Manchester City yang sangat menantikan kehadiran CR7. Hal tersebut tentu membuka peluang bagi Manchester United untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Pada 20 menit sebelumnya atau pukul 15.00 lebih 20.00, Manchester Evening News melaporkan bahwa ada kontak antara Cristiano Ronaldo dan pelatih legendaris Manchester United, Sor Alec Ferguson. Media tersebut melaporkan bahwa percakapan melalui telepon itu mengenai pertimbangan Cristiano Ronaldo kembali ke Old Trafford. Memasuki jam-jam kritis di sore hari, tepatnya pukul 16.00 lebih 32.00, media asal Italia Gazzetta Dello Sport melaporkan bahwa Manchester United memberikan tawaran resmi dengan angka 28.00 juta euro kepada Juventus. Hal tersebut langsung dikonfirmasi pakar transfer Fabrizio Romano yang mengatakan Juventus telah menerima tawaran tersebut. Akhirnya pada sore hari yang dingin di Manchester, tepatnya pada pukul 17.00 lebih 56.00, Red Devils mengumumkan Cristiano Ronaldo comeback ke Old Trafford. Dengan begitu, Cristiano Ronaldo resmi berseragam Manchester United pada musim 2021-2022. Rencananya, Cristiano Ronaldo melakukan debut tanggal 11 September 2021. Di tanggal tersebut, Manchester United akan menjamu Newcastle di pekan keempat Liga Inggris 2021-2022. Demikian berita bola hari ini. Terima kasih sudah menyimak, keep healthy and stay positive. Hasta la vista.